Keputusan Wasit yang Keliru Simak ulasan kami berikut ini ya Sepakan Pojok Persip Persip harusnya tak mendapat sepakan pojok di awal babak pertama Bola yang ditendang Zelnando tak mengenai Adi Setiawan Namun Wasit memiliki penilaian berbeda Ia menilai bola keluar karena mengenai Adi Makanya Persip mendapat tendangan sudut Penalti Diving Persip Persip juga mestinya tak mendapat sepakan penalti Rian yang jatuh diduga cuma diving Sebab tidak ada sentuhan sengaja dari Zamzani Zamzani terlihat heran dengan keputusan Wasit Ia bahkan protes ke asisten Wasit di kotak penalti Namun Wasit tetap memberi hadiah penalti ke Persip Seluruh data dan masanya kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Video.com, Indasiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan keputusan Wasit yang dinilai keliru di Laga Persip vs Ransu Nusantara Kalau menurut kamu, keputusan mana yang paling dilundar? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!